Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel youtube Umi Zedan Kitchen Di video kali ini Umi mau buat martabak tahu ekonomis Ini layak jual ya teman-teman Dengan modal sekitar 25.000 rupiah Bisa menjadi martabak tahu Dengan harga 50.000 rupiah Bahannya pun juga Sangat ekonomis sekali Bisa didapatkan di warung-warung terdekat Teman-teman semuanya Dan ini juga bisa loh Dijual dengan harga Di bawah harga 1.000 rupiah Misalkan teman-teman mau menitipkan di warung-warung ya Dan juga ini bisa jadi Olahan frozen food Dibentuk segi 4 seperti ini Ataupun dibentuk segi 3 seperti ini Sama-sama Bisa dibuat olahan frozen food Bisa di freezer Dan bisa awet berbulan-bulan Ini cocok banget Buat cemilan ataupun lauk makan Dan juga bagi para penjual gorengan Ini juga bisa banget Dijadikan menu tambahan Untuk jualan ya Ekonomis Tapi untungnya bisa 2 kali lipat Penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus videonya hingga selesai Jangan lupa subscribe, like, komen Channel youtube Umiza dan Kitchen Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari kami Terima kasih Yang pertama saya siapkan dulu Wadah Kemudian masukkan 20 kotak tahu putih Tahu putihnya ini Ukurannya kira-kira 3x3 cm Kemudian haluskan tahu Untuk menghaluskannya Saya pakai ulekan aja Kalau mau di chopper juga boleh Selanjutnya Kocok 2 butir telur Kalau untuk jualan 1 butir telur aja Juga boleh ya Sudah cukup Kemudian Cincang halus Bawang putih sebanyak 4 siung Bawang merah Sebanyak 8 butir Dicincang halus juga 7 batang daun bawang Diiris halus Selanjutnya Siapkan wajan Beri minyak goreng secukupnya Kalau minyaknya sudah panas Tumis bawang merah Dan bawang putih Hingga harum dan matang Kemudian masukkan tahu Yang sudah dihaluskan Kemudian aduk Hingga tercampur rata Tambahkan 1,5 sendok teh garam Dan 1 sendok teh roiko 1 sendok teh gula pasir Setengah sendok teh lada bubuk Kemudian aduk Hingga tercampur rata Dimasak Menggunakan api sedang aja Setelah dimasak Setelah dimasak beberapa saat Tahu akan panas ya Nah kalau tahunya sudah panas Baru masukkan kocokan telurnya Kemudian diaduk-aduk Hingga tercampur rata Kalau telur dan tahu Sudah tercampur rata Kemudian Masukkan irisan daun bawang Aduk kembali Hingga tercampur rata Masak sebentar aja ya Yang penting Daun bawangnya ini Sudah merata Nah kira-kira seperti ini ya Kalau semuanya sudah rata Matikan api kompor Kemudian angkat Untuk perekatnya Saya menggunakan 2 sendok makan tepung terigu Kemudian larutkan dengan 50 atau 5 sendok makan air Atau secukupnya Aduk hingga rata Siapkan 1 lembar kulit lumpia Kemudian beri 1 sendok makan tahunya Lipat bentuk segitiga Dengan cara seperti ini Nah jadi deh Martabak tahu Bentuk segitiga Untuk yang segi 4 Sangat simpel sekali Kita ambil 1 lembar kulit lumpia Beri isian tahu Lalu lipat seperti ini Beri perekat di sisi kanan kirinya Kemudian lipat Nah seperti ini kira-kira Kalau mau disimpan di dalam freezer Sebagai frozen food Teman-teman bisa meletakkan di dalam wadah box besar Kemudian kalau mau ditumpuk Ini sebaiknya dialasi dulu Menggunakan plastik Seperti ini Baru nanti bagian atasnya Bisa ditumpuk dengan martabak tahu Karena kalau nggak dialasin dengan plastik Nanti martabak tahunya itu Bisa lengket satu sama lainnya Jadi akan rusak bentuknya Kulit lumpianya itu akan sobek Untuk tumpukannya bisa 2-3 Jangan terlalu penuh Atau terlalu banyak Karena nanti bagian bawahnya itu bisa rusak ya Jadi kurang lebih seperti ini Dengan cara seperti ini Ini bisa bertahan sampai beberapa bulan Di dalam freezer Jadi setiap saat Kalian pengen ngemil Atau mau buat loku makan Ini bisa digoreng langsung Praktis banget kan Teman-teman semua Di rumah wajib mencoba ya Bagi yang punya usaha jualan gorengan Ini bisa banget Dijadikan menu tambahan Buat menu gorengan kalian Teman-teman ya Nah seperti ini Disimpang dalam wadah kotak Kemudian ditutup rapat Lalu dimasukkan ke dalam freezer Cara menggorengnya sangat mudah Tinggal kalian siapkan wajan Beri minyak goreng Yang lumayan agak banyak ya Kalau minyaknya udah panas Masukkan martabak tahunya Untuk posisi gorengnya Itu lebih baik Yang lipatan ditaruh Di bagian atas ya Biar nanti Bagian permukaannya itu Nggak jebol duluan Ketika digoreng Kalau bagian bawahnya Udah berwarna kecoklatan Itu baru boleh dibalik ya Teman-teman Biar nanti nggak hancur Jadi menggoreng martabak tahu Seperti ini Cukup satu kali balikan aja Kalau warnanya sudah kecoklatan Seperti ini Ini udah mateng Siap diangkat Jangan lupa ditiriskan Terlebih dahulu Karena martabak tahu itu Memang menyerap banyak minyak Nah ini dia Martabak tahu ekonomis Harga seribuan Bisa untuk dipasarkan Gampang banget kan Cara buatnya Untuk hasilnya Martabak tahu ini Sangat enak banget Bagian kulit lumpianya itu Bisa garing Tapi tetap renyah ya Untuk isianya juga Sangat gurih Dan enak banget Ini memang cocok banget Buat cemilan Ataupun lauk makan Dimakan menggunakan cabai Ataupun saus tomat Ataupun cuka Ini enak banget Mantep Kalian semua wajib Untuk mencobanya Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa subscribe Like, komen Channel youtube Umize dan kitchen Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video kami selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya